selamat menikmati di channel saya kemarin mobil ini sempat tenggelam di Tuka Dunde ya di Kelungkung sana gak sih tenggelam full cuman ya air masuk ke kabin-kabin sini ini adalah Land Rover seri 3A ini sudah kami custom sebelumnya mesinnya yang dipakai adalah Tuff jadi setelah tenggelam kemarin ada beberapa masalah yaitu di roda belakang sempat macet karena ini masih pakai trommel kerikil-kerikil kecil dan pas itu masuk ke drum brake disana jadi pada saat kita jalan motor-motor sampai kampas serimnya habis semua sudah kita perbaiki sudah saya ganti nah sekarang timbul masalah baru nih ini dinamu staternya kayaknya macet padahal sudah sempat saya turunkan saya bersihkan tapi masih ngadat kadang-kadang jadi kayak gini kejadiannya ini pada posisi on coba saya start nah seperti itu ada kedengeran suara nah itu dinamu stater gak muter bendek kayaknya gak maksimal menunjuk ke luar ke flying wheel ya jadi tidak terjadi pergerakan nah ini sekarang saya akan coba buka lagi saya turunkan nah yang pertama saya lakukan lah karena ini umbil custom jadi sudah disediakan tempat dari samping pedal rem sini nah disini ada lubang ini untuk lepas baut-baut dinamu staternya nanti nah ini bautnya saya lepas sampingnya buka tutupnya agak susah nih oke terbuka nah jadi nah kelihatan dari sini dua baut pegang di nomor staternya itu yang ini sama yang ini ini pakai kunci 17 oke saya akan lepas dulu ini tapi sebelumnya paki harus disabut dulu ini saya lepas kutub negatifnya nah sebaiknya jangan lepas kutub positifnya nah jadi itu sudah terlepas baut koneksi plusnya yang starter sekarang aman untuk buka di nomor stater jadi kita harus lanjutkan buka dari ruang dalam misalnya ya jadi nomor stater ini sudah turun teman-teman nah ini dia jadi yang terjadi adalah kemungkinan kemarin saya sudah buka apa namanya motornya sendiri karbondros sudah saya cek masih bagus yang terjadi kemungkinan yang jadi masalah di suite kontrolnya atau kita kenal namanya bendik ini mungkin yang gak maksimum naik turun jadi kadang nyambung kadang gak oke akan saya bongkar ini baut bodi motor sudah saya lepas jadi teman-teman kalau mau buka motornya aja tanpa membuka karbondros jadi baut dua ini dibiarkan ya yang ini aja yang berhubungan cool ini bodinya ini jadi ini bakalan bisa lepas hati-hati lepasnya biar rotor di dalamnya gak ikut nyangkut disini nanti malah karbondrosnya lepas jadi oke ya motor udah saya lepas saya pisahkan dari bodi jadi seperti ini di dalamnya jadi ketiga bautnya udah saya lepas itu bautnya jadi ini akan saya buka seperti apa di dalamnya kita akan lihat sama-sama ya dan ternyata ini yang bikin macet nah ini proses pembukaan bodi dinamo staternya bodi bendiknya nah ini kalau ngebukanya ini harus pakai obeng getok atau kayaknya obeng getok lebih bagus seperti ini jadi ujungnya jadi ujungnya harus gede harus agak gede biar gak rusak karena kalau yang rusak dia posisinya agak di dalam situ pasti lebih susah bukanya nah ini sebentar ini udah bisa sekarang tinggal buka ini kita buka bodinya oke oke teman-teman ternyata masalahnya sudah ketemu jadi nah ini dalam ruangan apa namanya gigi bendiknya tadi ya disini rupanya yang macet tadi ini begitu timbul medan mandek disini nah jadi pin disini yang nonjok ke bawah untuk mengeluarkan gigi ini keluar tuh macet jadi udah saya bongkar saya bersihkan dan ini yang untuk bikin medan mandeknya dari atas ke bawah ini sekalian jadi suite ya ini udah saya bersihkan juga kita masuk dalamnya ini nah ini ini hubungnya kesini nah jadi ini jadi suite ya menghubungkan antara kutub ini dan kutub ini ini tadi gak nyedok ke bawah makanya gak muntar di namunya karena bagiannya ini terhalang untuk masuk ke dalam di dalam luang yaitu ini ini gigi ini yang macet tadi nah harusnya bisa bergerak gini tadi ini udah saya bersihkan ntar tinggal pasang oke oke teman-teman ini tadi bodi sudah saya rakit ulang kembali setelah di kasih pelumas di bagian banding shaftnya ini yang tadi macet terus ini kasih seal sedikit biar lebih anti air kalau dia masuk-masuk air lagi nah ini udah kabel plus untuk powernya udah saya hubungkan kembali oke ini udah siap dipasang tadi saya coba ini udah mau gerak ya oke sekarang kita tinggal pasang kita tinggal pasang aja oke ikuti terus video saya teman-teman ya teman-teman ini baut terakhir pegangan bawah ini namun shutternya tinggal saya kencengkan oke teman-teman sekarang kita tinggal pasang kabel power power dan keber dari kunci starternya setelah itu saya pasang yang di bagian aki disana oke ikuti terus oke teman-teman ini sekarang saya udah tinggal kencengin buat 12 ini aja 2 kutub negatif akinya saya tinggal mengembalikan joknya ini ke depan sesuai dengan oke saya akan coba start ya apakah dia mau coba lagi woy langsung yes nah mantap teman-teman oke saya sudah berhasil merubah dinamo shutter yang habis kelelep air terima kasih selamat nonton video saya kalau ada yang kurang saya mohon maaf dan jangan lupa tetap dukung channel saya di satu 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 official oke sampai ketemu lagi di channel saya dengan video-video lainnya yang lebih menarik terima kasih sampai jumpa selamat menikmati